Ah! Teriakan itu terus berlanjut. Di dalam aula, para petinggi Dark Rock Divine City berjuang untuk menahan pusaran berwarna darah di dalam formasi pembunuh. Lambat laun, mereka tidak mampu menahan pusaran berwarna darah itu. Tubuh mereka meledak menjadi kabut berdarah saat mereka benar-benar mati. Zice Xinhan menghindari pusaran berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Wajahnya berubah muram dan jelek saat dia melihat bawahannya menyusut. Dia menatap dingin ke arah Zuawan dan yang lainnya yang tidak terpengaruh oleh susunan pembunuh itu. Matanya membelalak saat dia bertanya dengan suara rendah, apakah kamu merusak susunan itu? Zuawan berdiri di tempatnya dan melirik Zice Xinhan dari sudut matanya. Dia mengejek, bagaimana menurutmu? Mata Zice Xinhan dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Pada saat yang sama, dia terkejut. Jumlah susunan di kota Dewa Batu Hitam sangat banyak dan pangkalan susunan tersebar di setiap sudut kota. Tidak mudah untuk menemukan semuanya. Tak perlu dikatakan lagi, setelah menemukan susunan besar ini, dia benar-benar mengubahnya dan mengendalikannya. Tingkat dao susunan kuat macam apa yang harus dia miliki untuk melakukan ini? Suara mendesing. Ketika dia mengira bahwa Zuawan mungkin adalah seorang ahli dao arai tingkat tinggi, niat membunuh di mata Zice Xinhan menjadi semakin menakutkan. Dia menghentakkan kaki kanannya dan aura seorang ahli penusuk langit tingkat menengah mengalir keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, susunan pembunuh di sekitarnya terguncang hebat oleh aura kuat ini. Dengan lambayan lengan bajunya, Zuawan mengeluarkan beberapa cakram formasi tulang binatang. Seketika, pusaran dalam formasi pembunuh mencapai tingkat yang mengerikan, dan saling menumpuk rapat, berkumpul menuju Zice Xinhan. Zice Xinhan sedikit mengernyit. Dia hanya bisa menahan pusaran niat membunuh yang mengerikan ini secara pasif. Zuawan menarik Mei Yingdan yang lainnya keluar dari jangkauan susunan pembunuh. Brengsek! Bajingan kecil, tunggu sampai aku meninggalkan tempat ini. Aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan mencabut urat-uratmu dan mengupas tulang-tulangmu. Aku tidak akan membiarkanmu hidup. Raungan penuh kebencian Zice Xinhan datang dari dalam barisan pembunuh. Awalnya, dia mengaktifkan formasi untuk memusnahkan semua orang di kota Suci Hongsuan. Namun, sekarang, dia terjebak dalam formasi pembunuh di istana Tuan Kota. Tuan Abadi Zuo, apakah Anda mengendalikan semua susunan di kota Dewa Batu Hitam? Mei Ying menatap kosong ke arah susunan pembunuh yang mengerikan di depannya. Ketika dia sadar kembali, dia menatap Zuawan dengan ekspresi yang rumit. Kurang lebih, Zuawan mengangguk santai. Formasi di Dark Rock Divine City pada dasarnya semuanya berada di level genesis. Bagi seorang Heaven Piercing Divine Formation Master seperti dia, menghancurkannya terlalu mudah. Tuan Abadi Zuo, saya salah paham barusan. Saya harap Anda tidak menyimpannya dalam hati. Mei Ying menatap Zuawan dengan waspada. Sekarang, dia yakin bahwa Zuawan tidak berbohong padanya. Zuawan benar-benar seorang master kenaikan surga. Seorang master formasi ilahi tingkat ini memiliki status yang sangat tinggi di alam surgawi Suanmi dan alam surgawi primitif. Dia adalah eksistensi yang setingkat dengan master pencapaian surga. Keberadaan seperti itu sangat populer dimanapun ia berada. Mei Ying tidak punya pilihan selain memperlakukannya dengan hati-hati. Zuawan dapat melihat isi pikiran Mei Ying. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Kota Mei Ying, Anda tidak perlu bersikap sopan. Dalam lingkungan seperti itu, wajar saja jika Anda salah paham. Hanya saja saya tidak menjelaskannya dengan jelas. Mei Ying melihat bahwa Zuawan tampaknya tidak terlalu peduli dan merasa jauh lebih santai. Dia segera berkata sambil tersenyum gembira, Tuan Abadi Zuo, Zice Xinhan sekarang terperangkap dalam susunan pembunuh. Selain itu, formasi di Kota Dewa Batu Hitam semuanya telah kehilangan efektifitasnya. Ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk meninggalkan Kota Dewa Batu Hitam. Zuawan menggelengkan kepalanya. Dia melihat ke arah susunan pembunuh di depannya dan berkata, Mengapa kita harus meninggalkan Kota Dewa Batu Hitam? Pada dasarnya, kita telah memusnahkan Eselon atas Kota Dewa Batu Hitam. Sekarang, kita hanya perlu membunuh Zice Xinhan dan kita dapat mengambil alih kota itu. Mei Ying menatap Zuawan dengan kaget. Dia tidak pernah berpikir untuk membunuh Zice Xinhan. Dalam benaknya, Zice Xinhan adalah penguasa langit tingkat menengah. Bahkan jika dia menyerang dengan sekuat tenaga, Dia mungkin tidak dapat mengalahkan Zice Xinhan, apalagi membunuhnya. Terlebih lagi, Sky Spun Lord sangat kuat dan sulit dibunuh. Tuan Kota Mei Ying, mari kita lakukan sesuatu yang besar. Mari kita bergabung untuk menghancurkan Zice Xinhan dan mengambil alih kota Dewa Batu Hitam. Di masa depan, kota Dewa Hongshuan milikmu juga akan dapat memperluas pengaruhnya. Zuawan menatap Mei Ying dengan mata berbinar. Tujuan Zuawan tentu saja bukan untuk menjadi penguasa kota Dark Rock Divine City, Tetapi untuk mendapatkan Jade Orefein yang dikuasai Dark Rock Divine City. Batu Misterius itu terlalu ajaib. Ia percaya bahwa selama batu itu menyerap cukup banyak biji giyok, Batu itu akan sekali lagi memasuki keadaan pencerahan. Pada saat itu, bukan tidak mungkin basis kultivasinya akan maju lagi. Bagaimanapun, basis kultivasinya telah mencapai puncak alam penguasa abadi. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk melangkah ke alam utama pertama dari langkah ketiga validasi dao. Yang dia butuhkan hanyalah sebuah kesempatan. Menurut pendapat Zuawan, kesempatan ini adalah Batu Misterius. Mei Ying tampak ragu-ragu. Dia melirik Zuawan dan ragu-ragu. Dia sangat menyadari kekuatan Zice Xinhan. Meskipun formasi besar yang dipasang Zuawan di istana Tuan Kota memang sangat kuat, itu masih belum cukup untuk membunuh Zice Xinhan. Tuan Kota Mei Ying, jika Anda tidak mau bekerja sama dengan saya, saya akan masuk sendiri. Zuawan menggelengkan kepalanya saat melihat keraguan Mei Ying. Dia tidak bermaksud memaksanya untuk membuat keputusan. Namun, Zuawan sedikit tidak yakin. Meskipun dia pernah berhadapan dengan penguasa langit tingkat menengah, dia belum pernah bertarung dengan mereka. Lagi pula, ketika dia bertarung dengan ahli Lord Heavenspun di masa awal, itu merupakan pertarungan sampai mati, dan dia hampir mati. Sekarang dia berhadapan dengan penguasa rentang langit tingkat menengah, bahkan dengan arai pembunuh rentang langit ini, Zuawan merasa akan sulit mengalahkan mereka. Namun, dia harus mengambil ahli kota Dewa Batu Hitam. Bagaimanapun, dia sangat membutuhkan biji giok dalam jumlah besar. Dia harus sedikit meningkatkan kekuatannya. Mei Ying memanggil Zuawan, matanya yang indah dipenuhi dengan tekad saat dia berkata, Tuan Abadi Zuo, aku akan masuk bersamamu. Semua berkatmu kita bisa lolos sekali ini. Kalau kau ingin aku hanya berdiri diam dan tidak melakukan apapun, aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Zuawan menghela nafas lega. Dengan bantuan Mei Ying, ditambah dengan kiling arai dan banyak kartu trufnya, Zuawan yakin bahwa ada kemungkinan besar mereka bisa membunuh Zice Xinhan. Tuan Abadi Zuo, Tuan Kota, berhati-hatilah. Pelindung agung Ying Jie dan pemuda klan naga, Hao Rui, yang menjaga Mei Su dan Jiang Ye, memandang Zuawan dan Mei Ying dengan cemas. Mei Ying menganggup pada mereka berdua dan memasuki kiling arai bersama Zuawan. Begitu mereka memasuki arai pembunuh, Zuawan memanggil cakram arai tulang binatang. Seketika, seluruh arai pembunuh menjadi ganas. Pada saat ini, hanya Zice Xinhan yang tersisa di dalam susunan pembunuh. Orang-orang lainnya semuanya dihancurkan oleh susunan pembunuh. Bajingan, hancurkan kiling arai jika kau mampu. Bertarunglah denganku. Mata Zice Xinhan memerah saat melihat Zuawan dan Mei Ying. Dia meraung seperti binatang buas. Semua ahli tingkat tinggi dari Dark Rock Divine City telah tewas. Ini merupakan kehilangan besar bagi Zice Xinhan. 3172 Bodoh! Tatapan mata Zuawan dingin saat dia mengubah segel tangannya. Seketika, pusaran berwarna darah di sekitarnya menjadi jauh lebih ganas dan menakutkan saat mereka menyerbu ke arah Zice Xinhan. Zice Xinhan meraung marah. Tangannya bagaikan kilat saat mengeluarkan semburan energi yang dahsyat. Namun, dia masih dalam kondisi menyedihkan saat mencoba menahan pusaran berwarna darah yang tiba-tiba mengamuk. Baru saja, ketika Zuawan memasuki formasi pembunuhan dan muncul di depannya, dia sudah berencana untuk menggunakan kekuatan penuhnya untuk menyerang Zuawan dan menyingkirkan Zuawan dalam waktu sesingkat mungkin. Sayangnya, Zuawan sudah lama mengetahui niat Zice Xinhan. Saat dia muncul di depan Zice Xinhan, dia membentuk segel tangan dan meningkatkan kekuatan formasi pembunuhan ke puncaknya. Tuan Kota Mei Ying, aku mungkin harus mengandalkanmu sekarang. Jumlah energi yang dikonsumsi oleh susunan pembunuh ini terlalu mengerikan. Aku harus mempertahankan dasar susunan pembunuh ini. Tatapan mata Zuawan tampak serius saat dia duduk bersila di tepi formasi pembunuh. Dengan lambayan lengan bajunya, dia mengeluarkan setumpuk kristal asal hukum surgawi. Sumber energi utama untuk formasi pembunuhan di Mansion Tuan Kota berasal dari berbagai pangkalan formasi besar di kota Suci Batu Gelap. Terlebih lagi, Zuawan telah menggunakan arai dao miliknya sendiri untuk secara paksa menaikkan level formasi pembunuh ini ke tahap Connecting Heaven. Jumlah energi yang dikonsumsinya juga mengerikan. Saat Zuawan memasuki formasi pembunuhan, dia tahu bahwa energi yang disediakan oleh berbagai pangkalan formasi besar akan segera digunakan oleh formasi pembunuhan. Menurut perkiraannya, Zice Sinhan akan mampu bertahan selama 15 menit lagi sebelum benar-benar menghabiskan formasi pembunuhan dan melarikan diri. Tumpukan kristal asal hukum surgawi dikirim ke pangkalan formasi oleh Zuawan. Seketika, formasi pembunuhan yang melemah diperkuat sekali lagi. Zice Sinhan menatap Zuawan dengan tak percaya saat dia mengeluarkan tumpukan kristal asal hukum surgawi. Apa yang terjadi dengan orang ini? Dari mana asal kristal asal hukum surgawi ini? Mungkinkah orang ini dapat membuka artefak dewa spasial? Zice Sinhan memikirkan sebuah kemungkinan, dan keterkejutan di hatinya tidak bisa lebih besar lagi. Zice Sinhan akhirnya mengerti dari mana busur merah darah di tangan Zuawan berasal ketika dia membunuh Meng Tiangan. Mungkin dari artefak spasialnya. Tekanan yang dipancarkan oleh busur merah darah itu kuno dan penuh perubahan kehidupan. Bahkan Zice Sinhan merasakan krisis yang kuat saat pertama kali melihatnya. Tidak diragukan lagi bahwa busur berwarna darah itu bukanlah busur biasa. Sebenarnya, Zice Sinhan menyesal telah bertindak terhadap Mei Ying dan yang lainnya. Dia tidak takut pada Mei Ying atau orang-orang dari kota Suci Hongshuan. Yang dia takutkan adalah pemuda berambut hitam yang duduk bersila di tepi barisan pembunuh. Pemuda berambut hitam ini sungguh tak terduga. Orang ini bukan hanya seorang Master Dao Arai kelas melampaui surga, tetapi dia juga memiliki begitu banyak kartu tersembunyi. Ini membuat Ziju Sinhan tidak dapat melihat melalui pemuda berambut hitam ini. Namun, tidak ada waktu bagi Zice Sinhan untuk berpikir terlalu banyak. Kekuatan susunan pembunuh telah meningkat, dan pusaran merah darah yang tak berujung berkumpul. Setiap pusaran bergegas menuju titik-titik vital di tubuh Zuawan. Pada saat yang sama, Mei Ying seperti hantu, tiba tidak jauh dari Zice Sinhan. Tangan Mei Ying yang seperti giok bergerak maju, memancarkan cahaya redup. Seolah berteleportasi, tangan itu melewati pusaran merah darah yang tak terhitung jumlahnya dan melesat ke arah dada Zice Sinhan. Mei Ying menggunakan kemampuan bawaan terkuatnya, serangan jiwa. Dia tahu bahwa susunan pembunuh ini menghabiskan terlalu banyak energi, dan semakin lama berlarut-larut, semakin merugikan mereka. Oleh karena itu, dia ingin segera mengakhiri pertempuran. Wajah Zice Sinhan tampak muram. Dia meraung dan tangan kanannya membentuk cakar dan menghantam Mei Ying. Gelombang ki hitam pekat mengalir keluar dari cakar kanannya, dan ki dingin yang suram menyebar dari cahaya hitam. Wah! Zice Sinhan dan Mei Ying saling beradu, dan riak-riak mengerikan menyebar ke segala arah. Ruang di sekitarnya meledak, membentuk lubang-lubang Xiao Hei yang tak terhitung jumlahnya. Mei Ying mendengus dan mundur, darah mengalir dari sudut mulutnya. Zice Sinhan mundur setengah langkah, namun kondisinya lebih buruk daripada Mei Ying. Karena saat dia dan Mei Ying bertukar pukulan, dia telah menunjukkan kelemahannya. Pusaran merah darah di sekitarnya seperti seember air yang mengebor ke dalam celah, satu demi satu membombardir Zice Sinhan, meninggalkan satu demi satu luka yang mengerikan. Pochi! Pakaian di tubuh Zice Sinhan hancur berkeping-keping, dan tubuhnya yang kekar terkoyak oleh pusaran berwarna darah, meninggalkan lubang-lubang berdarah yang mengerikan. Luka yang paling serius adalah sebesar kepalan tangan, dan itu adalah jenis luka yang menembus tubuh. Zice Sinhan meraung, matanya merah. Susunan pembunuh di sekelilingnya telah membuatnya terlalu marah. Mengaum! Zice Sinhan meraung ke langit, dan cahaya merah darah yang menyilaukan keluar dari tubuhnya. Kemudian, tubuhnya mulai menggeliat dan berubah, membesar menjadi seekor banteng hitam besar yang tingginya tiga kaki. Tubuh banteng hitam itu besar sekali, dan permukaan tubuhnya tampak ditempa dari emas hitam, memancarkan kilau emas hitam. Mata banteng, khususnya, memancarkan warna putih ke abu-abuan yang aneh. Zice Sinhan berasal dari klan banteng kegelapan. Di wilayah surga purba, klan banteng kegelapan dan klan zirah emas sama-sama terkenal. Keduanya merupakan klan terkenal kedua setelah sepuluh klan teratas. Tuan Abadi Zuo, kau harus berhati-hati terhadap kemampuan ilahi bawaan Zice Sinhan, cakar bayangan. Sado Klau secara khusus menargetkan jiwa ilahi, dan itu adalah kemampuan ilahi yang sangat aneh. Setelah Mei Ying memperingatkan Zuo Wen, yang berada di tepi barisan pembunuhan, ia pun memperlihatkan wujud aslinya, wujud rubah berekor sembilan. Wujud rubah berekor sembilan Mei Ying berwarna putih salju, dan tubuhnya kira-kira seukuran Zice Sinhan. Suara mendesing. Tubuh rubah berekor sembilan yang berwarna putih bersih itu memancarkan cahaya redup begitu muncul, lalu langsung menghilang. Itu adalah kemampuan ilahi bawaan rubah berekor sembilan, Soul Ride. Soul Ride Mei Ying dalam wujud aslinya jauh lebih kuat daripada wujud manusianya. Ketika Mei Ying berteleportasi di belakang Zice Sinhan, dia bahkan tidak menyadari Mei Ying. Ledakan Rubah berekor sembilan tiba-tiba mengeluarkan cakarnya yang tajam dan menamparkan punggung banteng hitam itu. Cakar kuat itu langsung menggores punggung banteng hitam itu, meninggalkan bekas berdarah yang dalam. Namun, banteng hitam itu tidak bisa dianggap enteng. Saat rubah berekor sembilan itu melancarkan serangan, ia tiba-tiba mengangkat kaki belakangnya dan menendang dada rubah berekor sembilan itu. Rubah berekor sembilan jatuh ke tanah karena tendangan itu, tetapi banteng hitam bahkan lebih menderita. Luka di punggungnya segera dibor oleh pusaran darah, dan lukanya menjadi lebih besar di bawah pengadukan pusaran darah. Bagian dalam luka menjadi kekacauan berdarah. Rubah berekor sembilan itu berdiri lagi, meraung sambil terus melawan banteng hitam. Zuawan duduk bersila di tepi barisan pembunuh, menjaga jalannya barisan pembunuh, dan diam-diam memperhatikan pertempuran di depannya. Dia mendapati bahwa kekuatan keseluruhan banteng hitam lebih kuat daripada rubah berekor sembilan, tetapi karena ditekan dengan kuat oleh susunan pembunuh, sekarang kekuatannya paling-paling setara dengan rubah berekor sembilan. Meskipun luka-luka di tubuh banteng hitam itu semakin mengerikan, Zuawan tahu bahwa itu hanyalah luka dangkal, dan tidak memiliki dampak yang sangat besar pada banteng hitam itu. Zuawan mendesah dalam hatinya. Susunan pembunuh yang telah dimodifikasinya hanya berada pada tahap awal level Ascending Heaven, dan hanya dapat mengganggu Master Ascending Heaven tahap menengah seperti Ziche Xinhan. Jelas tidak mungkin untuk melukai Ziche Xinhan secara serius. Zuawan menjentikan jarinya dan mengeluarkan potret hantu yama, yang dipenuhi gas hitam. 3173 Sebuah gulungan hitam melayang di atas kepala Zuawan. Itu adalah potret iblis yama. Saat Ziche Xinhan melihat potret iblis yama, pupil matanya tanpa sadar mengecil, memperlihatkan ekspresi keheranan. Artefak Kelas Piercing Heaven Ziche Xinhan bergumam pada dirinya sendiri. Saat potret iblis yama muncul, pikirannya terasa seperti dibombardir oleh sebuah bom. Dia benar-benar merasakan perasaan kuat akan kematian yang akan datang. Sudah lama ia tidak merasakan perasaan seperti ini. Dia tahu bahwa potret iblis yama yang dikeluarkan Zuawan jelas bukan artefak tingkat menusuk langit biasa. Dia sendiri juga memiliki artefak tingkat Piercing Heaven, namun artefak itu selalu disimpan dalam artefak spasial dan tidak bisa dikeluarkan. Rasa krisis yang ditimbulkan oleh potret iblis yama kepadanya terlalu kuat. Dia tahu bahwa kualitas potret iblis yama ini mungkin lebih tinggi dari artefak kehidupannya. Awalnya, saat Zuawan mengeluarkan busur ilahi Hou Yi, dia sudah sangat terkejut. Namun sekarang, orang ini benar-benar mengeluarkan artefak dewa yang bahkan lebih mengerikan daripada busur dewa Hou Yi. Ziche Xinhan benar-benar mulai panik. Zuawan menjadi semakin misterius di matanya. Orang ini tampaknya memiliki banyak sekali kartu truf. Setiap kali dia mengira orang ini telah menggunakan kartu truf terkuatnya, dia kemudian menemukan bahwa orang ini masih bisa mengeluarkan kartu truf yang lebih kuat. Mei Ying juga memperhatikan potret iblis yama melayang di atas kepala Zuawan, tetapi dia tidak terlalu terkejut. Saat itu, ketika dia dan Zuowen bergabung untuk menghadapi kerangka hijau yang menakutkan itu, Zuowen telah menggunakan diagram hantu yama untuk akhirnya menghancurkan kerangka hijau itu. Mei Ying tahu lebih dari siapapun betapa mengerikannya potret iblis yama. Memikirkan hal ini, tatapan Mei Ying ke arah Ziche Xinhan menjadi agak menyedihkan. Dia tahu bahwa dengan gabungan susunan pembunuh dan potret iblis yama yang mengerikan, Ziche Xinhan sudah tamat. Pembunuhan rantai hantu. Wajah Zuowen tampak garang saat dia membuka lapisan pertama potret iblis yama. Seketika, lebih dari selusin rantai hitam melesat keluar dari potret iblis yama, melintasi udara dan seketika muncul ke segala arah di sekitar Ziche Xinhan. Wus-wus-wus. Dalam sekejap, lebih dari selusin rantai hantu melilit Ziche Xinhan dan terus menyusut. Ziche Xinhan terus menghindari rantai hantu, tetapi jangkauan rantai hantu semakin mengecil. Dengan satu gerakan ceroboh, kaki kanannya terikat oleh rantai hantu. Pupil mata Ziche Xinhan mengecil saat rasa sakit yang hebat menyerang jiwa ilahinya. Rasa sakit semacam ini seolah-olah jiwa ilahinya telah diiris tanpa ampun oleh semacam senjata tajam. Wus-wus. Sosok Ziche Xinhan terhenti, dan rantai hantu lainnya langsung melilitnya, mengikatnya dengan erat. Rasa sakit yang amat sangat membuat Ziche Xinhan mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak, seluruh tubuhnya berkedut. Tuan Kota Mei Ying, bunuh dia. Wajah Zouan pucat, dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Dengan menggunakan Ghost Chain Kill ini, jiwanya juga harus menanggung sebagian rasa sakitnya. Namun, Zouan saat ini jauh lebih baik. Jiwa ilahinya telah mengalami transformasi dan jauh lebih kuat. Perbedaan antara jiwa ilahinya dan Ziche Xinhan tidak terlalu besar, jadi Zouan masih bisa menahannya. Mei Ying tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan yang begitu bagus. Seperti bayangan putih, dia terbang keluar dan menggunakan serangan kejutan jiwa lagi. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan berteleportasi di depan Ziche Xinhan. Cakar kanannya melesat keluar, dan sinar cahaya yang kuat keluar dari cakar raksasa itu. Kemudian, langsung menusuk ke arah tengah alis Ziche Xinhan. Langkah ini jelas dimaksudkan untuk menghancurkan jiwa ilahi Ziche Xinhan. Ziche Xinhan juga merasakan niat membunuh Mei Ying, tetapi dia terikat erat oleh rantai hantu. Dia berjuang keras dan tidak bisa melepaskan diri. Namun, dalam menghadapi ancaman kematian, Ziche Xinhan jelas berniat untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Dia dengan panik membakar esensi darahnya, dan aura di tubuhnya meningkat dengan cepat. Wah! Ziche Xinhan dengan paksa melepaskan diri dari Ghost Chain Kill, lalu melepaskan kaki kanannya. Dengan langkah ringan di tanah, dia nyaris menghindari pukulan mematikan Mei Ying. Bang! 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 Ziche Xinhan menjadi sangat gila. Saat dia membakar esensi darahnya, auranya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Rantai hantu di tubuhnya mulai putus satu per satu. Rubah berekor sembilan yang dimanifestasikan Mei Ying juga menyadari bahwa Ziche Xinhan berusaha sekuat tenaga. Dia sama sekali tidak bisa membiarkannya terbebas dari rantai hantu. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Mengaum Ketika rubah berekor sembilan mendekati Ziche Xinhan lagi, sebelum dia bisa menyerang, banteng hitam yang dimanifestasikan Ziche Xinhan tiba-tiba membuka mulutnya dan menggigit leher rubah berekor sembilan. Kemudian, banteng hitam itu mengayunkan tongkatnya dengan kuat dan rubah berekor sembilan itu langsung terlempar ke tanah. Darah menyembur keluar dari leher rubah berekor sembilan seperti air mancur. Rubah berekor sembilan itu berjuang untuk bangkit, tetapi setelah beberapa kali mencoba, ia kembali berbaring di tanah. Luka-lukanya terlalu serius, dan ia tidak bisa bangkit sama sekali. Mata Zhuawan tampak suram. Melihat rantai hantu di tubuh Ziche Xinhan terus-menerus hancur, dia merasa agak cemas. Meskipun Kiling Arai telah beroperasi, Ziche Xinhan sekarang dalam kondisi mengamuk. Kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang sangat mengerikan dalam sekejap. Kiling Arai tidak memiliki banyak pengaruh pada Ziche Xinhan. Bajingan kecil, matilah kau. Kau memaksaku membakar darahku. Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan menyeretmu bersamaku. Ziche Xinhan benar-benar gila. Dia membakar esensi darahnya dengan mengorbankan nyawanya. Dia tahu bahwa setelah membakar saripati darahnya, peluangnya untuk bertahan hidup tidak besar. Mengetahui bahwa dia akan mati, dia menjadi semakin gila. Dia tidak akan berhenti sampai dia membunuh Zhuawan. Wah! Wajah hantu terakhir dipatahkan oleh Ziche Xinhan. Kemudian, keempat kuku kuat Ziche Xinhan menghentak tanah. Seperti embusan angin hitam, ia bergegas menuju Zhuawan. Zhuawan menarik napas dalam-dalam. Melihat diagram hantu yama di atas kepalanya, matanya berkedip, dan dia berbisik, sepertinya aku hanya bisa menggunakan jurus itu. Lapisan kedua diagram hantu yama, terbuka untukku, para iblis, para monster. Diagram hantu yama memiliki tiga lapisan, dan setiap lapisan memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Lapisan pertama diagram hantu yama adalah rantai hantu, dan lapisan kedua adalah setan, monster, monster. Saat Zhuawan membuka lapisan kedua, jiwa ilahinya tampak meledak seperti bom yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh jiwa ilahinya tampak hancur menjadi bubuk. Rasa sakit hampir membuatnya pingsan. Ini adalah pertama kalinya dia membuka diagram hantu yama. Dia tidak menyangka bahwa lapisan kedua akan membebani jiwa ilahinya begitu banyak. Namun, ia menahannya dan memaksa dirinya untuk tetap terjaga. Ia tidak ingin pingsan, matanya merah saat ia menatap banteng hitam besar yang menyerbu ke arahnya. Astaga! Suara yang sangat mengerikan datang dari diagram hantu yama, dan ki hitam yang lebih pekat menyembur keluar darinya. Di balik ki hitam, bayangan hitam samar perlahan muncul, merangkak keluar dari lapisan kedua diagram hantu yama. Bayangan hitam itu sedikit lebih tinggi dari manusia pada umumnya. Wajahnya tidak jelas, tetapi memiliki sepasang mata berwarna merah darah. Saat bayangan hitam itu keluar, aura di sekitarnya tiba-tiba menjadi dingin dan suram. Bayangan hitam itu menatap dingin ke arah Zuowen, lalu segera menjerit melengking dan menyerbu ke arah banteng hitam besar itu. Ledakan! Zuowen terkejut saat mengetahui bayangan hitam itu hanya melayangkan pukulan, dan banteng hitam yang mengamuk itu terbanting ke tanah. Lalu bayangan hitam itu memukul ke bawah berkali-kali, dan banteng hitam itu menjerit ketakutan seraya darah berceceran. Namun, adegan berikut menyebabkan Zuowen mengerutkan kening. 3.174 Kegentingan Kegentingan Suara mengerikan dari kunyahan bergema di ruangan ini. Zuowen dan Mei Ying merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Tidak, ampuni aku, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Zice Xinhan ketakutan. Dia menatap Zuowen dengan mata bantengnya yang besar dan membuat suara memohon. Bayangan hitam ini terlalu aneh. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Di hadapan bayangan hitam ini, Zice Xinhan sama sekali tidak mampu melawan. Bayangan hitam itu mengabaikan permintaan Zice Xinhan. Tangan kanannya mencengkeram tubuh Zice Xinhan dan merobek sepotong besar daging, mengunyahnya dengan nikmat. Zuowen melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Namun, jiwa ilahinya terluka parah karena membuka lapisan kedua diagram Iblis Yama. Sekarang, dia mengalami sakit kepala yang hebat. Dia ingin menggunakan indera ketuhanannya untuk mengendalikan bayangan hitam itu, tetapi dia mendapati bahwa bayangan hitam itu tampaknya tidak mempedulikannya sama sekali. Jeritan Zice Xinhan makin melemah hingga akhirnya terdiam lagi. Zuowen mendapati daging Zice Xinhan telah habis dimakan bayangan hitam, hanya menyisakan kerangka besar. Setelah bayangan hitam selesai memakan daging Zice Xinhan, tangan kanannya tiba-tiba menamparkan tengkorak Zice Xinhan. Tengkorak Zice Xinhan retak, dan seberkas cahaya redup melesat keluar bagaikan anak panah, menghilang kekejauhan. Sialnya, bayangan hitam itu mengulurkan tangan kanannya dan menangkap seberkas cahaya redup itu. Jika diperhatikan dengan seksama, cahaya redup ini adalah wujud Zice Xinhan. Itu setara dengan versi miniatur Zice Xinhan. Inilah jiwa ilahi Zice Xinhan. Jiwa ilahi seorang Master Skypercing tidak mudah dihancurkan. Mereka memiliki berbagai macam metode Skypercing untuk melindungi jiwa ilahi mereka dari bahaya. Baru saja, jiwa ilahi Zice Xinhan melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan seorang Master Skypercing biasa tidak akan dapat menyadari bahwa itu adalah jiwa ilahi Zice Xinhan. Namun, bayangan hitam itu dengan santai merai jiwa ilahi Zice Xinhan di tangannya. Jelas bahwa kekuatan bayangan hitam ini tidak biasa. Aku mohon, biarkan aku pergi. Aku bersedia memberimu kota suci batu hitam. Aku bisa memberimu segalanya di domen surgawi pembantaian asalkan kau membiarkanku pergi. Saya mohon padamu. Zice Xinhan benar-benar ketakutan, jiwa ilahinya melemparkan pandangan memohon pada Zwa Wen saat dia berbicara dengan suara rendah. Zwa Wen tersenyum pahit. Sekarang, Zice Xinhan hanya memiliki jiwa spiritualnya. Terlebih lagi, jiwa spiritualnya terluka parah. Jika Zice Xinhan ingin merekonstruksi tubuh jasmaninya, maka alam kultifasinya pasti akan jatuh. Dia tidak akan lagi menjadi ancaman bagi Zwa Wen. Oleh karena itu, wajar baginya untuk mengampuni nyawa Zice Xinhan. Namun, bayangan hitam itu benar-benar di luar kendalinya. Bayangan itu sama sekali mengabaikan kehendak ilahinya dan bertindak seenaknya. Perkataan Zice Xinhan baru setengah terucap ketika jiwanya ditelan oleh bayangan hitam. Setelah menyingkirkan Zice Xinhan, sepasang mata merah bayangan hitam itu memandang ke arah Zwa Wen. Hati Zwa Wen bergetar. Dia melihat keserakahan dan nafsu pada sepasang mata merah itu. Orang ini tidak mungkin berpikir untuk melahapku, kan? Benar saja, setelah bayangan hitam itu melirik Zwa Wen, bayangan itu benar-benar menerkam Zwa Wen. Keserakahan di matanya menjadi semakin kuat. Sialan! Apa benda ini yang dilepaskan dari diagram Iblis Yama tingkat kedua? Dia benar-benar orang gila. Wajah Zwa Wen tampak jelek. Jiwa spiritualnya berkomunikasi dengan diagram Iblis Yama dan mulai menekan bayangan hitam itu. Bayangan hitam itu tiba-tiba jatuh ke tanah. Ia memegangi kepalanya dan terus berguling, mengeluarkan suara gemuruh rendah. Saat bayangan hitam itu menggelinding, Zwa Wen dengan enggan melemparkan diagram Iblis Yama ke bayangan hitam itu. Bayangan hitam itu tersedot kembali ke dalam diagram Iblis Yama. Diagram Iblis Yama tertutup lagi. Zwa Wen jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Wajahnya pucat dan kepalanya pusing. Dia langsung pingsan. Konsumsi diagram Iblis Yama pada jiwa spiritual terlalu mengerikan. Meskipun jiwa spiritual Zwa Wen pernah berubah sebelumnya, itu cukup untuk menahan tekanan tingkat pertama diagram Iblis Yama. Namun, konsumsi diagram Iblis Yama tingkat kedua pada jiwa spiritual terlalu mengerikan. Bahkan Zwa Wen saat ini agak tidak mampu menanggungnya. Ketika Zwa Wen terbangun lagi, dia mendapati dirinya terbaring di sebuah kamar antik yang dikelilingi aroma cendana merah. Tuan Abadi Zuo, kau akhirnya bangun. Sebuah suara malu-malu tetapi kagum terdengar di samping tempat tidur. Zwa Wen menoleh dan mendapati pemuda klan naga, Hau Rui, berdiri tidak jauh dari tempat tidur. Ketika Hau Rui melihat Zwa Wen menoleh, tubuhnya tanpa sadar menegang. Matanya dipenuhi dengan kegugupan. Sudah berapa lama saya tidak sadarkan diri. Di mana tempat ini? Zwa Wen memegang dahinya dan bertanya dengan suara yang dalam. Hau Rui buru-buru berkata, kamu tidak sadarkan diri selama dua hari dua malam. Ini adalah istana penguasa kota dari kota Suci Batu Hitam. Kota Dewa Batu Hitam kini berada di bawah kendali penuh penguasa kota. Semua orang di kota Dewa Batu Hitam bersedia tunduk kepada penguasa kota. Zwa Wen mengangguk. Dia tidak terkejut bahwa Mei Ying mampu mengendalikan kota Dewa Batu Hitam. Penguasa kota dan jajaran atas kota Dewa Batu Hitam semuanya telah musnah. Bahkan tidak ada seorang penciptapun di kota itu. Yang terpenting, grid array kota Dewa Batu Hitam telah dihancurkan oleh Zwa Wen. Dengan kata lain, Dark Rock Divine City telah kehilangan dukungan dari grid array. Kota itu tidak lagi dipenuhi dengan energi Dao Surgawi. Tanpa energi Dao Surgawi, kekuatan tempur orang-orang di kota Dewa Batu Hitam telah berkurang lebih dari setengahnya. Selain itu, istana penguasa kota memiliki susunan pembunuh yang disiapkan oleh Zwa Wen. Mei Ying dapat menggunakan City Lord Manor sebagai pusat dan dengan mudah menduduki bagian lain kota Suci Batu Hitam. Tuan Abadi Zuo, penguasa kota telah memerintahkanku untuk segera memberitahunya begitu kamu bangun. Saya pamit dulu. Hao Rui menatap Zwa Wen dengan waspada. Matanya penuh dengan pertanyaan. Zwa Wen mengangguk. Hao Rui menangkupkan kedua tangannya dan meninggalkan ruangan. Hanya Zwa Wen yang tersisa di ruangan itu. Ekspresinya tidak bagus. Jiwa ilahinya terluka parah. Butuh waktu lama baginya untuk pulih. Potret hantu Yama sungguh merupakan senjata suci yang dapat melukai orang lain dan diri sendiri. Mata Zwa Wen berkedip. Dia memiliki hubungan cinta benci dengan potret hantu Yama. Kekuatan potret hantu Yama berada di luar ekspektasinya. Namun, bahayanya begitu besar sehingga dia tidak sanggup menanggungnya. Zwa Wen bahkan curiga bahwa jika dia tidak memiliki panji pangu untuk melindungi jiwa ilahinya, dia pasti sudah terbunuh oleh potret hantu Yama saat pertama kali menggunakannya. Aku masih terlalu lemah. Zwa Wen mendesah pelan. Ia tahu bahwa jika jiwanya cukup kuat, maka ia akan mampu mengeluarkan kekuatan yang lebih besar dari potret hantu Yama. Terlebih lagi, bayangan hitam yang dilepaskan dari tingkat kedua potret hantu Yama mungkin tidak akan berani menyerangnya. Kali ini, aku harus meningkatkan kultifasiku sebelum memasuki area terlarang. Gumam Zwa Wen. Pada saat itu, pintu terbuka. Mei Ying membawa pelindung agung Ying Jie dan Hao Rui masuk. Tuan Abadi Zuo, kau akhirnya bangun. Mei Ying sangat gembira melihat Zwa Wen sudah bangun. Ia bergegas ke samping tempat tidur Zwa Wen. Kemudian, Mei Ying dan Zuo Wen berbicara tentang apa yang terjadi dalam dua hari terakhir. Hal utama yang terjadi selama dua hari terakhir adalah bahwa Mei Ying telah dengan paksa menaklukkan kota suci batu hitam. Namun, Mei Ying mengisyaratkan bahwa kota dewa ketiga di wilayah langit pembantaian, kota dewa matahari yang tenang, menjadi gelisah setelah menerima berita bahwa kota dewa batu hitam telah dihancurkan. Sepertinya mereka akan mengirim pasukan mereka untuk menyerang kota dewa batu hitam. 3.175 Mata Mei Ying berkilat khawatir saat kota dewa matahari yang tenang disebutkan. Zuo Wen tersenyum tipis, Tuan kota Mei Ying, Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Jika kota dewa matahari tenang benar-benar datang, merekalah yang akan mendapat masalah, bukan kita. Mei Ying melirik Zuo Wen dan tersenyum manis. Alasan mengapa dia menyebutkan kota dewa matahari yang tenang bukanlah tanpa alasan. Dia telah menunggu Zuo Wen untuk mengatakan ini. Susunan Dark Rock Divine City pada dasarnya hancur. Jika Quiet Soon Divine City datang, mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan kota dan melarikan diri. Namun, Mei Ying tahu bahwa Zuo Wen adalah seorang master formasi dewa penembus langit. Selama Zuo Wen setuju untuk mendirikan formasi pertahanan di kota dewa batu hitam, tidak peduli berapa banyak orang yang dikirim kota dewa matahari tenang, itu tidak akan berguna. Zuo Wen tentu saja melihat niat Mei Ying. Namun, dia tidak keberatan. Mei Ying telah membantunya beberapa kali. Bagaimana mungkin dia tidak membantunya dalam masalah kecil ini? Guru Abadi Zuo, ini adalah lokasi zona terlarang di Masak Reskai Domain. Lokasi zona terlarang ini sangat misterius. Anda tidak dapat menemukannya tanpa peta. Jaga baik-baik peta ini. Mei Ying menyerahkan peta kulit domba kepada Zuo Wen. Zuo Wen tidak menolak dan menyimpan peta tersebut. Itulah yang telah ia setujui dengan Mei Ying. Tuan Abadi Zuo, berkatmu kami mampu menaklukkan kota suci batu hitam. Bagaimana dengan ini? Kau akan menjadi penguasa kota dewa batu hitam. Mengenai urat biji giok, aku hanya menginginkan 10%. Sisanya adalah milikmu, kata Mei Ying. Zuo Wen menatap Mei Ying dengan heran. Dia tidak menyangka Mei Ying akan memberinya begitu banyak urat biji giok. Tepat saat dia hendak menolaknya, Mei Ying berkata dengan serius, Tuan Abadi Zuo, kamu harus menerima ini. Sebagian besar penghargaan atas keberhasilan menaklukkan kota suci Dark Rock adalah berkat dirimu. Kamu pantas mendapatkan semua ini. Melihat tekad Mei Ying, Zuo Wen hanya bisa mengangguk. Ia lalu bertanya, Tuan kota Mei Ying, bagaimana kabar Nona Mei Su dan Paman Jiang? Mata indah Mei Ying meredup saat dia berkata dengan suara rendah, parasit pemakan jiwa di jiwa ilahi Mei Su dan Jiang Ye semakin merajalela. Kondisi mereka saat ini sangat buruk. Aku rasa mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Ekspresi Zuo Wen sedikit berubah dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan kota Mei Ying, bawa aku ke sini untuk melihatnya. Mungkin saya punya cara untuk menyelesaikannya. Mei Ying melirik Zuo Wen dan menggelengkan kepalanya. Master Abadi Zuo, meskipun level dao formasimu memang sangat tinggi, mustahil untuk menghadapi parasit pemakan jiwa dengan formasi kecuali jika itu adalah alkemis tingkat tinggi. Selama dua hari terakhir, aku telah mencari semua penyuling pil di kota Dewa Batu Hitam. Bahkan penyuling pil terkuat, Lin Hu, tidak mampu memecahkan masalah parasit pemakan jiwa. Dia hanya bisa membantu menekannya. Meski begitu, aku khawatir aku tidak akan mampu menahannya lebih lama lagi. Bawa saja aku ke sana, kata Zuo Wen dengan serius. Mei Ying menganggup dan membawa Zuo Wen ke kamar Mei Su dan Jiang Ye. Kamar Mei Su dan Jiang Ye tidak jauh dari kamar Zuo Wen, jadi mereka tiba dalam beberapa menit. Namun, ada dua penjaga yang berdiri di luar pintu. Ketika kedua pengawal itu melihat Mei Ying, mereka dengan hormat berlutut di tanah dan memberi hormat kepada Tuan Kota. Mei Ying menganggup dan bertanya, apakah ahli pil Lin Hu ada di dalam? Salah satu penjaga menganggup dan bertanya dengan ragu, Tuan Kota, apakah Anda akan masuk? Ya kenapa? Apakah ada masalah? Mei Ying mengerti maksud di balik kata-kata penjaga itu. Begini, ahli pil Lin Hu telah memerintahkan bahwa tanpa izinnya, tidak seorang pun diizinkan masuk. Bahkan Tuan Kota harus menunggu di luar dan menunggunya keluar. Kata penjaga itu dengan hormat. Mei Ying sedikit mengernyit. Ia melirik Zuo Wen dan menganggup. Karena ahli pil Lin Hu sudah mengatakannya, kami akan menunggu. Zuo Wen sedang berpikir keras. Alkemis leksait, Mei Ying, telah memberitahunya bahwa dia adalah alkemis terkuat di kota Dewa Batu Hitam. Dia sebenarnya adalah seorang alkemis genesis dan sangat dihormati oleh Ziju Xin Han. Setelah Ziju Xin Han meninggal dan kota Dewa Batu Gelap diambil alih oleh Mei Ying, penyuling pil Lin Hu melayani Mei Ying. Bahkan Kota Suci Hong Xuan tidak memiliki seorang penyuling pil genesis. Mei Ying tentu saja tidak akan melepaskan bakat seperti itu. Selama penyuling pil Lin Hu memiliki permintaan, Mei Ying akan melakukan yang terbaik untuk memuaskannya. Tidak, kita akan masuk dan memeriksanya sekarang. Tuan Kota Mei Ying, Anda harus tahu bahwa parasit pemakan jiwa sangat berbahaya. Jika kita terlambat, Nona Mei Su dan Paman Jiang akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Zua Wen melambaikan lengan bajunya dan membuka pintu, mengabaikan keraguan kedua penjaga. Ledakan. Saat pintu terbuka, sebuah kekuatan dahsyat melesat menuju bagian vital Zua Wen. Zua Wen menyipitkan matanya dan menendang dengan kaki kanannya, menghindari kekuatan yang kuat. Dia berbalik dan melihat wajah sebenarnya dari kekuatan dahsyat itu. Itu adalah belati hitam pekat. Siapa ini? Beraninya kau menerobos masuk ke kamarku? Di tengah ruangan, seorang tetua ras asing yang sangat tua melotot ke arah Zua Wen yang telah menghindari belati. Zua Wen tahu bahwa tetua ras asing ini adalah ahli Pil Lin Hu yang disebutkan Mei Ying. Mei Ying bergegas maju untuk menghentikan tetua ras asing yang marah dan berkata, Pemurni Pil Lin Hu, jangan marah. Kami juga khawatir tentang Mei Su dan Jiang Ye. Ketika ahli Pil Lin Hu melihat bahwa itu adalah Mei Ying, kemarahan di wajahnya sedikit memudar. Dia berkata dengan sedikit tidak senang, Tuan Kota, saya sudah memberitahu Anda bahwa saya tidak dapat diganggu selama perawatan. Bagaimana Anda bisa membiarkan orang ini melakukan apapun yang dia inginkan? Mei Ying buru-buru menjelaskan. Zua Wen mengabaikan ahli Pil Lin Hu dan Mei Ying dan melangkah ke arah Mei Su dan Jiang Ye yang sedang berbaring di tempat tidur. Keduanya berbaring dengan tenang di tempat tidur. Zua Wen mengulurkan tangan untuk merasakan denyut nadi mereka dan wajahnya langsung berubah jelek. Ketika ahli Ramuan Lin Hu melihat Zua Wen mendekati pasiennya, dia menjadi marah. Dia segera maju untuk mengkritik Zua Wen. Siapa kamu? Mereka berdua adalah pasienku. Apa yang kamu lakukan di sini? Enyahlah. Tamparan. Zua Wen menamparkan wajah ahli Pil Lin Hu. Ahli Pil Lin Hu jatuh ke tanah dan pipinya membengkak. Ahli Pil Lin Hu tercengang. Mei Ying juga tercengang. Tuan Abadi Zuo, apa yang sedang Anda lakukan? Ahli Pil Lin Hu menyelamatkan Mei Su dan Jiang Ye. Bagaimana Anda bisa melakukan ini? Mata indah Mei Ying dipenuhi amarah. Nada bicaranya menjadi impulsif dan gelisah. Tuan Kota Mei Ying, jika Anda membiarkan orang ini meneruskan pengobatannya, Nona Mei Su dan Paman Jiang akan menjadi zombie. Mereka akan kehilangan kesadaran sepenuhnya, kata Zua Wen dingin. Mei Ying tertegun dan tanpa sadar bertanya, Apa maksudmu? Alkemis Riverside berdiri dan berteriak dengan geram, Bocah bodoh, beraninya kau memukulku. Tuan Kota, orang ini datang untuk membuat masalah. Mengapa Anda tidak menangkapnya? Jika kau berani mengatakan sepatah kata pun lagi, aku akan membunuhmu saat itu juga. Zua Wen menatap dingin ke arah Ahli Pil Lin Hu. Ahli Pil Lin Hu ketakutan oleh tatapan Zua Wen dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Zua Wen datang ke samping tempat tidur dan mengeluarkan dua pil ajaib untuk memulihkan jiwa dari dunia luar. Dia memberikannya kepada Mei Su dan Jiang Ye. Ahli Pil Lin Hu yang sedang murka, tercengang ketika melihat pil ajaib yang diberikan Zua Wen kepada Mei Su dan Jiang Ye. Pil ilahi pengembunan jiwa delapan pemandangan. Mata Lin Hu, sang ahli pil, dipenuhi dengan keterkejutan. Dia mengenali dua pil ajaib yang diberikan Zua Wen kepadanya. Pil dewa pemecah jiwa delapan pemandangan adalah pil dewa tingkat keberuntungan. Itu adalah pil dewa berharga yang khusus memulihkan jiwa. Pil dewa ini sangat berharga dan nilainya sebanding dengan pil dewa tingkat surga biasa. Alasannya adalah karena bahan utama pil dewa ini adalah bunga jiwa dunia bawah yang menghindari alam. Bunga jiwa dunia bawah yang menghindari alam sangat langka dan merupakan pil dewa yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Di masa lalu, Zua Wen telah memperoleh beberapa bunga jiwa dunia bawah yang menghindari alam dari sekte mayat Yin 10 ekstremitas dan pil ilahi kondensasi jiwa delapan pemandangan dari Ji Wu Ming. Setelah dia menjadi seorang alkemis tingkat penciptaan, dia memurnikan beberapa pil konsolidasi jiwa ilahi delapan pemandangan untuk berjaga-jaga jika dia membutuhkannya saat jiwanya terluka parah. 3176 Alkemis Lin Hu menatap Zua Wen dengan linglung. Dia menelan omelan yang hendak dilontarkannya. Dia tahu betul bahwa anak ini mampu mengeluarkan pil ilahi kondensasi jiwa delapan pemandangan. Entah anak ini didukung oleh seorang ahli pil tingkat penciptaan, atau dia sendiri adalah seorang ahli pil tingkat penciptaan. Tentu saja, alkemis Lin Hu merasa bahwa yang pertama lebih mungkin terjadi. Dia hanya menonton dengan dingin dari pinggir lapangan. Menurutnya, pil dewa pengembunan jiwa delapan pemandangan hanya dapat membantu Mei Su dan Jiang Ye memulihkan sebagian jiwa mereka. Pada dasarnya mustahil untuk menyingkirkan parasit pemakan jiwa. Zua Wen terlihat terlalu muda. Alkemis Lin Hu tentu saja tidak berpikir bahwa keterampilan alkimia anak ini tinggi. Mustahil baginya untuk melakukan apapun terhadap parasit pemakan jiwa di tubuh Mei Su dan Jiang Ye. Alkemis Lin Hu tidak mengatakan apapun untuk menghentikan Zua Wen. Dia ingin melihat seperti apa ekspresi anak ini ketika dia tidak bisa menyingkirkan parasit pemakan jiwa. Zua Wen tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Alkemis Lin Hu. Setelah ia menyuapkan pil ilahi kondensasi jiwa delapan pemandangan ke mulut Mei Su dan Jiang Ye, ia dapat melihat dengan jelas bahwa warna kulit mereka telah membaik. Akan tetapi, ekspresi Zua Wen tidak rileks. Mei Ying sebelumnya telah memberitahunya bahwa parasit pemakan jiwa itu sangat aneh. Ketika parasit itu memasuki dahi seorang kultifator, parasit itu segera mulai menggerogoti jiwa mereka. Kalau saja parasit pemakan jiwa itu cukup banyak, sekalipun dia adalah seorang ahli dari Master Tong Tian, jiwanya akan langsung dilahap oleh parasit pemakan jiwa itu, dan dia akan mati. Zua Wen tahu bahwa jika ia ingin mengusir parasit pemakan jiwa, ia tidak bisa hanya mengandalkan pil dewa. Sebaliknya, ia perlu menggunakan indera dewa untuk menyelidiki jiwa-dewa Mei Su dan Jiang Ye dan secara paksa mengekstrak parasit tersebut. Di domain surgawi pembantaian, indera keilahian apapun dari seorang kultifator tidak dapat digunakan. Sebelumnya, Zua Wen mampu menggunakan akal ilahinya secara paksa karena panji pangu. Selain itu, ia telah membayar harga yang mahal. Memikirkan hal ini, Zua Wen berkata kepada Mei Ying, Tuan kota Mei Ying, saya sekarang sedang bersiap untuk menyelamatkan Nona Mei Su dan Paman Jiang. Selama waktu ini, saya tidak boleh diganggu. Anda dapat pergi sekarang. Mata alkemis Riverside tampak gelap saat dia berkata dengan suara rendah, Tuan kota. Anak ini mungkin bahkan tidak tahu cara mengolah pil. Jika Anda membiarkannya mengobati Anda, Anda tidak akan menyesatkannya. Jika terjadi kesalahan, itu akan menjadi masalah hidup dan mati. Tuan abadi Zuo, aku mengandalkanmu. Mei Ying tidak peduli dengan ahli Pil Riverside. Sebaliknya, ia meminta pelindung Ying Jie untuk menyeret ahli Pil Riverside keluar dari ruangan sebelum menutup pintu. Tuan kota Mei Ying, apakah Anda lebih memilih mempercayai seorang anak bodoh daripada mempercayai saya? Alkemis Lin Hu tampak sangat tidak senang. Dia menatap Mei Ying dengan tatapan bertanya. Pelindung Ying Jie agak tidak senang dengan sikap alkemis Riverside dan berkata dengan dingin, Alkemis Riverside, apakah ini sikap yang seharusnya kamu miliki terhadap seorang penguasa kota? Mei Ying menghentikan pelindung agung Ying Jie saat matanya yang indah menatap dingin ke arah alkemis Lin Hu. Dia bertanya dengan sungguh-sungguh, Alkemis Lin Hu, apakah kamu tahu siapa yang ada di dalam? Alkemis Lin Hu merasakan suasananya agak berat dan tanpa sadar bertanya, siapa ini? Dia adalah Zua Wen. Dia juga adalah Master Abadi Zuo yang baru-baru ini menjadi perbincangan hangat di kota Dewa Batu Hitam. Sudah ku bilang kalau dia motot ingin membunuhmu, aku tidak berhak membunuhnya, ucap Mei Ying dingin. Pikiran Alkemis Lin Hu seolah disambar petir saat meledak. Nama Zua Wen telah menyebar ke seluruh kota Dewa Batu Hitam selama beberapa hari terakhir. Itu sangat sensasional. Tak seorang pun di Dark Rock Divine City yang tidak mengetahui nama ini. Dikatakan bahwa Master Abadi Zuo merupakan seorang Master Dao Arai Penusuk Surga yang sangat kuat. Menurut rumor, Master Immortal Zuo menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengendalikan semua susunan di kota Dewa Batu Hitam. Pada akhirnya, dia mengumpulkan kekuatan semua susunan di kota Dewa Batu Hitam dan mengumpulkannya di kediaman Tuan Kota untuk membentuk susunan Penusuk Langit. Master Immortal Zuo menggunakan susunan ini untuk melenyapkan semua petinggi di kota Suci Batu Gelap. Penguasa kota Dewa Batu Gelap, Chae Sinhan, juga tewas di tangannya. Dapat dikatakan bahwa Master Immortal Zuo merupakan orang yang kejam di hati setiap orang di kota Suci Batu Gelap. Orang ini terlalu kejam. Bahkan seorang ahli Heaven Piercing seperti City Lord of Dark Rock Divine City, Chae Sinhan, telah tewas di tangannya. Siapa lagi yang bisa bertarung dengan orang yang begitu kejam? Terima kasih, Tuan Kota Mei Ying. Alkemis Linhu buru-buru berlutut dengan satu kaki dan mengucapkan terima kasih kepada Mei Ying dengan tangan terkepal. Dia sangat ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang diteriakinya itu sebenarnya adalah orang kejam yang telah membunuh para petinggi di kediaman Tuan Kota sendirian. Tuan Kota Mei Ying membantu Alkemis Linhu berdiri dan menghiburnya. Alkemis Linhu, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Tuan Abadi Zuo bukanlah orang yang tidak masuk akal. Namun, kamu tidak boleh membentaknya seperti ini mulai sekarang. Alkemis Linhu sangat patuh. Setelah mengetahui identitas Zuo Wen, dia tidak akan berani memperlakukan Zuo Wen dengan sikap seperti itu bahkan jika dia diberi sepuluh nyali. Pada saat ini, di dalam kamar, Zuo Wen duduk bersila di tepi tempat tidur. Ia memejamkan mata dan mulai menggerakkan Panji Pangu di dalam jiwanya. Dengan bantuan Panji Pangu, Zuo Wen secara paksa menggunakan akal ilahinya. Indra keilahiannya melesat ke gelabela Meisu bagaikan anak panah yang tajam dan memasuki bagian terdalam dari jiwa keilahiannya. Dalam jiwa dewa Meisu, Zuo Wen menemukan bahwa jiwa dewanya tampak seperti telah digerogoti oleh cacing. Jiwanya penuh dengan lubang dan tampak sangat rusak. Indra ketuhanannya terus menembus lebih dalam. Tak lama kemudian, ia menemukan tiga bayangan seperti cacing di kedalaman jiwa ketuhanan Meisu. Dia tahu bahwa ketiga bayangan seperti cacing ini pastilah parasit pemakan jiwa yang disebutkan Mei Ying. Ketiga parasit pemakan jiwa itu tampaknya telah merasakan aura indera ketuhanan Zuo Wen. Seperti burung yang terkejut oleh dentingan busur, mereka mengeluarkan teriakan yang ganas. Kemudian, tiga parasit pemakan jiwa berubah menjadi tiga bayangan dan menyerbu ke arah akal ilahi Zuo Wen. Zuo Wen mendengus dingin di dalam hatinya. Dengan Panji Pangu, indera ketuhanannya menjadi sangat kuat. Terutama karena indera ketuhanannya telah tercemar oleh aura tanah Pangu. Tiga parasit pemakan jiwa tidak menimbulkan ancaman besar padanya. Mendesis, mendesis. Benar saja, saat ketiga parasit pemakan jiwa menyerbu ke dalam indera keilahian Zuo Wen, mereka mengeluarkan gumpalan asap putih dan mulai naik. Hanya dalam sekejap, ketiga parasit pemakan jiwa dilenyapkan oleh akal sehat Zuo Wen. Setelah Zuo Wen menarik kembali indera keilahiannya dari jiwa keilahian Meisu, dia melihat dengan jelas bahwa kulit Meisu menjadi jauh lebih baik dan nafasnya menjadi jauh lebih lancar. Selanjutnya, Zuo Wen sekali lagi menyelidiki jiwa keilahian Jiang Ye dengan indera keilahiannya. Jumlah parasit pemakan jiwa di jiwa dewa Jiang Ye lebih sedikit daripada di jiwa Meisu. Hanya ada satu parasit pemakan jiwa, jadi Zuo Wen dengan mudah menghancurkannya. Ketika indera ketuhanan Zuo Wen menarik diri dari jiwa ketuhanan Jiang Ye, dia hampir berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Keringat dingin menetes di dahinya dan ekspresinya kendur. Dia telah menggunakan akal ilahinya secara paksa. Bahkan dengan bantuan Panji Pangu, dia tetap membayar harga yang mahal dan jiwa ilahinya rusak parah. Zuo Wen mengeluarkan pil ilahi kondensasi jiwa delapan pemandangan dan menelannya. Meskipun dia masih mengalami sakit kepala yang hebat, itu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Melihat Meisu dan Jiang Ye yang masih pingsan, ekspresi Zuo Wen menjadi sangat serius. 3177 Jiwa Meisu dan Jiang Ye berada di ambang kehancuran. Pil delapan pemandangan jiwa yang baru saja diberikan Zuo Wen kepada mereka hanya untuk menstabilkan jiwa mereka. Akan tetapi, akan sulit untuk mengandalkan pil konsolidasi jiwa ilahi pemandangan delapan untuk memulihkan jiwa mereka. Zuo Wen tahu bahwa Meisu dan Jiang Ye hanya bisa pulih dengan mengonsumsi pil ilahi yang berada di tingkat surga dan pil ilahi. Pil ilahi di tingkat penciptaan tidak akan banyak berpengaruh pada jiwa mereka. Zuo Wen mengeluarkan catatan sejati susunan pil dan mulai membolak balik bagian pil ilahi. Tak lama kemudian, ia menemukan pil ilahi tingkat surga yang disebut pil penyembunyi roh Yiyuan. Dikatakan bahwa selama jiwa seseorang tidak hancur, tidak peduli seberapa serius jiwa tersebut, ia dapat pulih dalam waktu singkat. Akan tetapi, Zuo Wen tidak memiliki rumput roh persatuan tingkat surgawi yang dibutuhkan untuk memurnikan pil harta karun roh penyembunyian asal pertama. Adapun ramuan pelengkap lainnya, Zuo Wen memiliki sebagian besarnya. Setelah membuka pintu, Zuo Wen melihat Mei Ying, pelindung agung Ying Jie, dan alkemis tepi danau menunggu di luar pintu. Mata Mei Ying berbinar saat melihat Zuo Wen. Ia bergegas menghampiri Zuo Wen dan bertanya dengan cemas, Guru surga Wizuo, bagaimana kabar Mei Ying dan Jiang Ye? Gubernur kota Mei Ying, jangan khawatir. Aku telah mengeluarkan cacing parasit pemakan jiwa dari jiwa nona Mei Su dan Paman Jiang. Namun, jiwa mereka rusak parah oleh cacing parasit pemakan jiwa dan mereka masih koma. Zuo Wen berkata dengan tenang. Mei Ying segera berterima kasih kepada Zuo Wen dan bertanya, Guru langit Zuo, kapan Mei Su dan Jiang Ye akan bangun? Menurut pendapat Mei Ying, karena cacing parasit pemakan jiwa telah disingkirkan, nyawa Mei Su dan Jiang Ye tidak lagi dalam bahaya. Sayangnya, Zuo Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, jiwa mereka rusak parah. Saya khawatir tidak akan mudah bagi mereka untuk bangun. Mei Ying tertegun dan bertanya, Guru surga Wizuo, apa maksudmu? Parasit pemakan jiwa telah dimusnahkan, jadi mengapa begitu sulit bagi mereka untuk bangun? Bukankah kamu baru saja mengambil pil dewa? Setelah menelannya, mereka terlihat jauh lebih baik. Zuo Wen tersenyum pahit, Tuan Kota Mei Ying, pil dewa itu adalah pil dewa kondensasi jiwa delapan pemandangan, pil dewa bermutu tinggi yang khusus memulihkan jiwa seorang kultifator. Tetapi sekarang, aku baru menyadari bahwa pil ilahi pengembunan jiwa delapan pemandangan hanya memberi sedikit pengaruh pada jiwa nona Mei Su dan yang lainnya yang terluka. Jika kau ingin membangunkan mereka, kau butuh pil ilahi penusuk surga. Mei Ying tercengang, tubuhnya gemetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, pelet dewa surgawi. Bagaimana ini mungkin? Di seluruh wilayah surgawi pembantaian, tidak ada seorang alkemis bumi setingkat ini. Alkemis Linhu berdiri tidak jauh di belakang Mei Ying. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap Zuo Wen. Setelah mengetahui identitas Zuo Wen, alkemis Linhu bersumpah dalam hatinya bahwa dia tidak akan pernah berani berbicara omong kosong tentang Zuo Wen lagi kecuali dia sedang mencari kematian. Saya punya resep untuk pil suci yang disebut pil suci penyembunyi roh. Pil suci ini adalah pil suci penembus surga yang berspesialisasi dalam memulihkan jiwa. Akan tetapi, saya masih kekurangan bahan utama, rumput spiritual kesatuan. Selama aku bisa mendapatkan rumput spiritual persatuan, aku akan mampu memurnikan pil ilahi penyembunyi roh. Saat itu, akan mudah untuk menyelamatkan Nona Mei Su dan yang lainnya. Suara Zuo Wen tenang dan ada sedikit ketidakberdayaan dalam nadanya. Keterampilan alkimia miliknya telah mencapai puncak tingkat tujuan. Mengandalkan Quintessence Hong Menguji dan True Record of Pil Arise, ia memiliki peluang besar untuk berhasil menyempurnakan spirit koncealing divine pil. Terlebih lagi, pil ilahi penyamar roh adalah salah satu pil ilahi paling mendasar di antara pil ilahi penusuk surga. Jika Zuo Wen berhasil memurnikannya, kemampuan alkimia miliknya akan dapat berkembang menjadi pil ilahi penusuk surga. Namun, Zuo Wen juga tahu bahwa pil ilahi penembus surga seperti rumput spiritual persatuan terlalu langka. Tanpa bahan utama, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk memurnikan pil ilahi penyembunyi roh. Mendengar ini, mata indah Mei Ying menunjukkan sedikit keanehan. Dia berkata dengan lembut, Tuan Abadi Zuo, rumput spiritual persatuan yang kamu sebutkan, apakah ini pil dewa? Sambil berbicara, Mei Ying mengeluarkan sebuah kotak brokat dan membukanya. Di dalamnya terdapat rumput tujuh daun seukuran telapak tangan yang dipenuhi dengan pola-pola rumit. Setiap helai rumput seven leaf dipenuhi dengan pola-pola yang rumit. Gelombang energi spiritual yang mengerikan melonjak keluar dari seven leaf grass, menyebabkan penampakan yang mengerikan di langit di atas Dark Rock City. Pada saat yang sama, tujuh helai daun rumput tujuh daun berkumpul ke satu arah seolah-olah hendak menyatu menjadi satu. Ada perbedaan besar antara mereka dan daun lainnya. Rumput spiritual persatuan Murid Zuo Wen mengecil saat dia segera mengenali rumput tujuh daun sebagai rumput spiritual kesatuan. Gubernur kota Mei Ying, Anda benar-benar memiliki pil ilahi penembus surga. Zuo Wen Zhen merasa bahwa ini tidak masuk akal. Ramuan roh penghubung surga terlalu langka, terutama rumput roh persatuan ini. Di alam surga Wisuan Mi, banyak master roh penghubung surga bahkan tidak memiliki satu tangkai pun ramuan roh penghubung surga. Keberuntungan Zuo Wen terlalu bagus. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak pil dewa penusuk surga. Mei Ying tersenyum dan berkata, Aku memperoleh rumput roh persatuan ketika aku menerobos masuk ke area terlarang. Aku memperoleh total tiga rumput roh persatuan. Namun, daerah terlarang itu terlalu berbahaya dan aku tidak berani masuk terlalu dalam. Pada akhirnya, aku hanya bisa mundur. Daerah terlarang Mata Zuo Wen berbinar Dari kata-kata Mei Ying, dia bisa tahu bahwa ada banyak pil ilahi berkualitas tinggi di area terlarang. Mei Ying benar-benar memperoleh tiga rumput spiritual persatuan dari sana. Dapat dilihat bahwa area terlarang adalah tanah harta karun. Namun, Zuo Wen juga tahu bahwa kemalangan dan keberuntungan saling bergantung. Ada banyak pil ilahi yang berharga di area terlarang. Karena itu, area terlarang dipenuhi dengan bahaya yang mengerikan. Tidak ada keraguan tentang itu. Guru surgawi Zuo, Anda mengatakan bahwa Anda dapat memurnikan pil ilahi penembus surga seperti pil roh penyembunyian asal mula pertama. Apakah itu berarti Anda seorang alkemis penembus surga? Mata indah Mei Ying dipenuhi dengan cahaya. Dia menatap Zuo Wen. Tubuh alkemis Lin Hu bergetar saat dia menatap Zuo Wen dengan kaget. Dia sudah tahu bahwa Celestial Master Zuo sudah menjadi Heaven Piercing Divine Array Master. Ini sudah cukup untuk membuatnya tercengang. Namun, sekarang dia menerima berita bahwa orang ini sebenarnya adalah seorang alkemis penusuk langit. Ini terlalu sulit dipercaya. Alkimia dan Array Dao adalah dua bidang yang membutuhkan banyak waktu dan energi untuk dikembangkan. Untuk mencapai tingkat menembus surga di salah satu bidang ini, seseorang harus memiliki kesempatan dan bakat untuk melakukannya. Alkemis Lin Hu belum pernah melihat orang aneh yang telah mencapai level menusuk surga di kedua bidang. Dia bahkan menduga bahwa benar-benar ada seseorang di dunia ini yang dapat menjadi Master Array Ilahi menusuk surga dan alkemis pada saat yang sama. Namun, dia telah melihatnya sekarang. Terlebih lagi, dia adalah orang aneh yang masih sangat muda. Zuo Wen berkata dengan percaya diri, Aku belum menjadi alkemis penembus surga. Aku hanya berada di puncak level penciptaan. Namun, aku yakin bahwa aku dapat memurnikan pil roh penyembunyian asal mula pertama. Mei Ying dan alkemis Lin Hu saling berpandangan. Meskipun Zuo Wen bukan seorang alkemis penembus langit, ia hanya berada di puncak level penciptaan. Itu sudah sangat mengesankan. 3178 Mei Ying menatap pemuda yang percaya diri itu dan menggertakkan giginya. Tuan surgawi Zuo, aku serahkan pemulihan Mei Su dan Jiang Ye padamu. Aku akan memberimu ketiga tangkai rumput spiritual persatuan untuk memurnikan pil penyembunyi roh. Zuo Wen menatap Mei Ying dengan heran. Tuan kota Mei Ying, apakah kamu begitu yakin dengan kemampuan alkimia ku? Tidak, aku hanya percaya padamu. Seseorang yang dapat mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai ascending heaven grade dalam Arai Dao jelas merupakan seorang jenius yang tak tertandingi. Aku yakin kamu tidak akan lebih lemah dari Arai Dao di negeri alkimia. Tentu saja, ada alasan lain. Kau adalah alkemis bumi dengan peringkat tertinggi di wilayah surgawi pembantaian. Jika kau tidak bisa menyelamatkan Mei Su dan Jiang Ye, aku benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa. Mei Ying melirik Lin Hu. Ia senang karena Zuo Wen bersikeras datang untuk memeriksa Mei Su dan Jiang Ye. Kalau tidak, alkemis Lin Hu akan menunda perawatan mereka. Lagi pula, Lin Hu hanyalah seorang alkemis tingkat genesis sementara Zuo Wen adalah seorang alkemis tingkat creation puncak. Keduanya bahkan tidak berada pada level yang sama. Lin Hu segera melangkah maju dan berlutut di depan Zuo Wen. Suaranya bergetar saat berkata, Guru surgawi Zuo, Lin Hu tidak mengenali Anda dan menyinggung Anda. Tolong hukum saya. Lin Hu bersedia menerima hukuman apapun. Zuo Wen menatap Lin Hu dalam diam. Lin Hu sebenarnya cukup berbakat, tetapi keterampilan alkimianya terlalu rendah. Oleh karena itu, menurutnya cara dia memperlakukan Mei Su dan Jiang Ye sudah benar, tetapi menurut Zuo Wen, itu benar-benar kacau. Terlebih lagi, karena metode perawatan yang salah, Mei Su dan Jiang Ye hampir mati. Namun, Zuo Wen juga tahu bahwa alkemis Riverside tidak melakukannya dengan sengaja. Dia tidak menyalahkan alkemis Riverside dalam hatinya. Mei Ying tidak memohon pada Lin Hu. Dia menatap Zuo Wen dengan waspada. Zuo Wen terlalu mengerikan. Identitasnya sebagai Master Dao Arai kelas surga yang menaikkan sudah cukup mengerikan. Namun, orang ini juga seorang alkemis kelas penciptaan puncak. Mei Ying tahu bahwa prestasi Zuo Wen tidak ada duanya di wilayah surgawi primitif. Selama itu karena Zuo Wen, 10 ras besar di alam surga prasejarah akan berhubungan baik dengannya. Orang ini ditakdirkan menjadi naga keberuntungan yang terbang ke sembilan surga di masa depan. Statusnya akan jauh melampaui miliknya. Sekarang, di hadapan Zuo Wen, dia merasa tertekan. Alkemis Lin Hu, kamu tidak melakukannya dengan sengaja. Sekarang Nona Mei Su dan Paman Ji yang telah diselamatkan, mari kita lupakan masalah ini. Kata Zuo Wen sambil tersenyum. Alkemis Lin Hu dipenuhi rasa terima kasih. Dia buru-buru bersujud kepada Zuo Wen. Mei Ying juga menghela nafas lega. Alkemis Lin Hu, bagaimanapun juga, adalah seorang alkemis tingkat genesis. Dia memiliki level yang jauh lebih tinggi daripada semua alkemis di kota Dewa Hongshuan. Mei Ying tentu saja tidak ingin kehilangan bakat seperti itu. Sekarang setelah Zuo Wen bersedia melepaskan alcemi Master Lakeside, dia tentu saja merasa lega. Hatinya dipenuhi rasa terima kasih kepada Zuo Wen. Gubernur kota Mei Ying, saya membutuhkan rumput spiritual persatuan Anda untuk memurnikan pil penyembunyian Roh Yi Yuan. Tapi jangan khawatir, kalau aku berhasil, aku tidak akan minum satu pil Dewa pun. Aku akan memberikan semuanya kepadamu. Tentu saja, jika aku gagal, aku akan mengganti kerugianmu, kata Zuo Wen dengan suara rendah. Mei Ying buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Guru surga Wizuo, Anda terlalu sopan. Sudah merupakan suatu kebaikan besar bahwa Anda bersedia memurnikan pil penyembunyian Roh Yi Yuan untuk Mei Su dan Paman Jiang. Beranikah saya meminta ganti rugi? Juga, jika kau berhasil, kita akan membaginya 50-50 sesuai dengan aturan sang alkemis. Awalnya Zuo Wen ingin menolak karena dia tidak terlalu yakin bisa memurnikan pil penyembunyian Roh Yi Yuan. Mei Ying telah memberinya tiga batang rumput Roh Persatuan, yang merupakan obat suci yang berharga, yang membuatnya merasa sedikit malu. Namun, karena Mei Ying bersih keras, Zuo Wen tidak punya pilihan selain setuju. Semuanya akan dilakukan sesuai dengan aturan sang alkemis. Gubernur kota Mei Ying, pilihlah sebuah ruangan yang tenang untukku. Aku perlu menyendiri untuk beberapa waktu guna menyempurnakan pil penyembunyian Roh Yi Yuan, kata Zuo Wen kepada Mei Ying. Mei Ying menganggup dan mulai memerintahkan wali agung Ying Jie untuk menata ruangan. Setelah menata ruangan, Zuo Wen tidak langsung menyendiri untuk memurnikan obat mujarab. Sebaliknya, ia meminta Mei Ying untuk mengumpulkan para ahli di Kota Dewa Batu Hitam dan mencari tahu semua lokasi penting di Kota Dewa Batu Hitam untuknya. Ada total 12 lokasi kunci di Dark Rock Divine City. Setiap lokasi dijaga ketat oleh Dark Rock Divine City. Setelah menyelesaikan penyelidikan di 12 lokasi utama di Kota Suci Batu Gelap, Zuo Wen menghabiskan tiga hari untuk mendirikan fondasi susunan di masing-masing lokasi utama. Ia berencana mendirikan 12 Divine Fiance Array di 12 lokasi utama ini. Setiap lokasi mewakili bayangan penyihir leluhur. Pada akhirnya, dia mendirikan fondasi susunan utama di inti rumah gubernur kota. Hanya Mei Ying dan dia yang tahu lokasinya. Setelah menyiapkan Array 12 Iblis Ilahi, Zuo Wen memasuki ruangan dan mulai memurnikan pil penyembunyian Roh Yi Yuan. Sebelum mengasingkan diri, Zuo Wen dengan tegas memerintahkan Mei Ying untuk tidak mengganggunya apapun yang terjadi di luar. Di domen surgawi pembantaian, satu-satunya kota yang dapat mengancam Kota Suci Batu Gelap adalah Kota Suci Ketiga, Kota Suci Matahari Yang Tenang. Jika informasi Mei Ying benar, bahkan jika Kota Suci Matahari Yang Tenang mengirimkan pasukan untuk menyerang Kota Suci Batu Hitam, selama Mei Ying mengaktifkan susunan 12 Iblis Ilahi sesuai dengan instruksinya, pasukan Kota Suci Matahari Yang Tenang tidak akan mampu menerobos pertahanan Kota Suci Batu Hitam. Setelah memberi instruksi pada Mei Ying, Zuo Wen memasang susunan di luar ruangan dan mengasingkan diri. Pengasingan ini sangat penting baginya. Selama dia berhasil memurnikan pil penyembunyian roh Yiyuan, dia akan menjadi alkemis penembus langit. Sejak zaman dahulu, Zuo Wen hanya pernah mendengar tentang satu orang yang telah mencapai Dao Alkimia dan Dao Arai Yang Menusuk Surga. Orang itu adalah Raja Abadi Arai Alkimia yang menciptakan domain Dao Arai Alkimia. Dia juga pencipta Erdpil Arai True Record yang diperoleh Zuo Wen. Zuo Wen juga tahu bahwa jika Dao Alkimianya dapat mencapai Dao Alkimia Menusuk Surga, dia akan memenuhi syarat untuk memurnikan pil suci pembekuan roh enam keinginan. Tentu saja, dia hanya memenuhi syarat. Bagaimanapun, pil suci pembekuan roh enam keinginan adalah pil suci di puncak Dao Alkimia penusuk surga. Sangat sulit untuk disempurnakan. Terlebih lagi, catatan sejati susunan alkimia tidak menyebutkan formula pil untuk pil suci semacam itu. Dikatakan bahwa markas besar Alchemy Arai Dao domain memiliki formula pil untuk pil suci pembekuan roh enam keinginan. Dengan kata lain, setelah domain surgawi primitif, Zuo Wen harus melakukan perjalanan ke domain Dao Susunan Alkimia untuk memperoleh pil suci pembekuan roh enam keinginan. Di ruangan gelap, Zuo Wen mengeluarkan kuali pil ke Kaisaran dan menatapnya dalam diam. Tatapannya serius dan dia tidak segera menyalakan api suci untuk memurnikan pil. Hanya ada tiga set rumput roh persatuan. Dengan kata lain, dia hanya punya tiga kesempatan. Sebelum memurnikan pil, ia harus menyesuaikan kondisi pikirannya dan berulang kali meniru setiap detail pemurnian pil suci pembekuan roh Hiyuan. Setelah memastikan tidak ada kesalahan, ia akan mulai memurnikan pil. 3.179 Suku Plum Blosom adalah suku kecil di perbatasan antara kota Dewa Batu Gelap dan kota Dewa Matahari yang tenang. Mereka memiliki jumlah penduduk sekitar 50 orang dan ukurannya hampir sama dengan suku Tianyi, suku pertama yang dilihat Zuo Wen saat pertama kali datang ke domain surga pembantaian. Pada saat ini, semua anggota suku Plum Blosom gemetar saat mereka berlutut di tanah. Anehnya, tatapan mereka tertuju pada tempat yang jauh. Sekitar seribu meter dari suku Plum Blosom, ada segerombolan prajurit berkulit hitam yang menunggangi kuda naga yang tinggi. Mereka berlari kencang menuju suku Plum Blosom. Kemanapun tentara lewat, debu dan kotoran akan berterbangan. Tentara kota Dewa Matahari yang tenang. Apakah mereka akan menyerang wilayah kota suci batu hitam? Kepala suku Plum Blosom adalah seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut. Ia berdiri di pintu masuk suku, gemetaran karena kakinya lemas. Dia hanyalah kepala suku kecil dan belum pernah melihat pasukan yang begitu mengerikan. Pada saat ini, kumpulan prajurit berkulit hitam yang muncul di depannya berjumlah tidak kurang dari 10 ribu. Itu cukup untuk menghancurkan suku Plum Blosom ke tanah dalam sekejap. Suku Plum Blosom tidak berani lari. Mereka tidak bisa berlari lebih cepat dari kuda naga. Jika mereka berlutut dan menyerah, mereka mungkin akan hidup. Jika mereka lari, mereka pasti akan mati. Masa prajurit berkulit hitam akhirnya berhenti di pintu masuk suku Plum Blosom. Pasukan ini mengenakan baju besi yang luar biasa. Dilihat dari jumlah pasukan ini, mereka semua adalah manusia. Pemimpin pasukan ini sangat tinggi dan tegap. Dia memiliki aura yang berwibawa. Pria ini adalah seorang pria setengah bayah. Dia sangat tampan dan memiliki wajah yang tegas. Dia memegang tombak panjang dan perlahan-lahan menunggangi kuda naga miliknya menuju pintu masuk suku Plum Blosom. Dia menatap acu-ta-acu ke arah orang-orang asing yang berlutut di pintu masuk suku dan berkata, Apakah Anda kepala suku ini? Para anggota suku asing itu gemetar saat dia mengangkat kepalanya. Dia menatap pria paru bayah di depannya dan berkata, Tuan, orang tua ini adalah kepala suku ini. Orang tua ini bersedia tunduk padamu. Aku harap kamu bisa menyelamatkan nyawa kami. Aku setuju dengan penyerahan dirimu. Namun, aku perlu menanyakan sesuatu kepadamu. Kudengar, penguasa kota Dewa Batu Hitam, Ziju Sinhan, telah gugur. Benarkah itu? Pria paru bayah itu bertanya dengan santai. Orang tua ras asing itu tidak berani menyembunyikan apapun dan dengan cepat berkata, Tuan, informasi Anda sangat cepat, Ziju Sinhan memang telah jatuh. Ya, ku dengar Ziju Sinhan meninggal karena penguasa kota Dewa Hongshuan, Mei Ying. Selain Mei Ying, siapa lagi yang terlibat dalam operasi pembunuhan Ziju Sinhan? Pria paru bayah itu adalah penguasa kota Dewa Matahari yang tenang, Qi Gaoming. Dia telah menerima berita kematian Ziju Sinhan. Dia tahu bahwa Ziju Sinhan telah jatuh karena pertemuannya dengan Mei Ying. Baik Ziju Sinhan maupun Mei Ying, keduanya sangat kuat. Karena Ziju Sinhan telah jatuh, Mei Ying pasti juga terluka parah. Ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk menyerang kota Dewa Batu Hitam. Oleh karena itu, ia membawa 10.000 pasukan elit dari kota Dewa Matahari yang tenang dan bergegas ke sana. Namun, Qi Gaoming adalah orang yang berhati-hati dan tidak berani memasuki kota Dewa Batu Hitam dengan gegabuh. Hal pertama yang dia lakukan setelah memasuki kota Dewa Batu Hitam adalah mencari tahu apa yang terjadi di kota Dewa Batu Hitam. Orang tua ras asing itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak begitu yakin tentang masalah ini. Saya hanya tahu bahwa Tuan Kota Ziju Sinhan telah meninggal. Sebelum kematiannya, Tuan Kota Ziju Sinhan menerima Tuan Kota Mei Ying dari kota Suci Hongsuan. Selain Tuan Kota Mei Ying, aku rasa tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk melawan Tuan Kota Ziju Sinhan. Qi Gaoming mengangguk. Pikiran lelaki tua ras asing itu mirip dengannya. Di domain surgawi pembantaian, hanya Qi Gaoming dan Mei Ying, dua penguasa surga yang melampaui, yang bisa membunuh Ziju Sinhan. Qi Gaoming tidak tahu bahwa kultivasi Ziju Sinhan telah menembus ke tahap tengah Transcending Heaven Master. Bagaimanapun, Ziju Sinhan baru saja menembus dan dibunuh oleh Mei Ying dan Zouan sebelum dia sempat menyebarkan berita itu. Oleh karena itu, di mata Qi Gaoming, Ziju Sinhan masih merupakan seorang master melampaui surga tahap awal. Namun, Qi Gaoming masih memiliki beberapa keraguan karena Ziju Sinhan telah jatuh di Kota Suci Batu Gelapnya. Dia tahu bahwa meskipun formasi susunan Kota Dewa Batu Hitam tidak dapat dibandingkan dengan Kota Dewa Matahari yang tenang, namun formasi susunannya tidak kalah. Menurut pendapat Qi Gaoming, agak aneh bahwa Ziju Sinhan telah dibunuh oleh Mei Ying di wilayahnya sendiri. Mungkinkah kekuatan Ziju Sinhan benar-benar kurang? Meskipun Qi Gaoming memiliki beberapa keraguan, dia tahu bahwa ini adalah kesempatan langka. Karena Ziju Sinhan telah jatuh, Mei Ying pasti terluka parah. Terlebih lagi, Kota Dewa Matahari yang tenang memiliki master arah ilahi kelas penciptaan. Tingkat keberhasilan serangan terhadap Kota Suci Batu Hitam ini sangat tinggi. Tuan Kota, Anda terlalu berhati-hati. Karena Ziju Sinhan telah jatuh, Mei Ying perlu waktu untuk memenangkan hati rakyat. Sekarang adalah saat Kota Dewa Batu Hitam berada pada titik terlemahnya. Selain itu, aku menduga bahwa Ziju Sinhan pasti telah menggunakan susunan besar selama pertempurannya dengan Mei Ying. Aku khawatir susunan besar Kota Dewa Batu Hitam tidak lagi lengkap. Dengan adanya aku, jajaran besar Kota Dewa Batu Hitam hanyalah macan kertas. Selama kita membunuh Mei Ying dan anggota tingkat tinggi lainnya dari Kota Dewa Hongsuan, Kota Dewa Batu Hitam secara alami akan menjadi milik kita. Seorang lelaki tua berjubah hitam, yang tidak cocok dengan para prajurit di sekitarnya, menunggangi kuda naga ke sisi Ki Gao Ming. Suaranya penuh dengan kebanggaan. Ki Ying Ming menatap lelaki tua berjubah hitam itu dan berkata dengan sopan, Guru Zou benar. Namun, alasan mengapa saya sangat berhati-hati adalah karena kematian Ziju Sinhan terlalu aneh. Dia dibunuh oleh Mei Ying di Kota Suci-nya sendiri. Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan bangga, Tuan Kotaki, kehatianmu tidak perlu. Dengan kehadiranku, Kota Dewa Matahari yang tenang pasti akan mampu mengalahkan Kota Dewa Batu Hitam. Di domen surgawi pembantaian, tidak ada seorang pun yang dapat melampauiku dalam Arai Dao. Sekalipun Ziju Sinhan dan Mei Ying masih hidup dan telah bergabung di Kota Dewa Batu Hitam, aku tetap bisa memastikan kalian pergi dengan selamat. Ki Ying Ming menangkupkan tinjunya dan benar-benar mempercayai kata-kata lelaki tua berjubah hitam itu. Dia tahu bahwa lelaki tua berjubah hitam itu adalah master arai ilahi tingkat penciptaan, master arai ilahi terkuat di domen surgawi pembantaian. Namun, lelaki tua berjubah hitam itu selalu bersikap rendah hati dan merupakan senjata rahasia Ki Ying Ming. Baik Kota Dewa Hong Suan maupun Kota Dewa Batu Hitam tidak tahu bahwa dia memiliki master arai dewa yang begitu kuat di sisinya. Sekarang dia berencana menyerang Kota Suci Batu Hitam, tentu saja dia membawa serta orang penting seperti itu. Dengan adanya lelaki tua berjubah hitam di dekatnya, Ki Ying Ming yakin bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan dari jajaran besar Kota Suci Batu Hitam. Ayo terus maju, kita akan menyerang Kota Dewa Batu Hitam secara langsung. Setelah kita meruntuhkan Kota Dewa Batu Hitam, suku-suku di bawah yurisdiksi Kota Dewa Batu Hitam secara alami akan tunduk kepada kita, lanjut lelaki tua berjubah hitam itu. 3.180 Di aula utama Kota Suci Batu Gelap, Mei Ying, Pelindung Agung Ying Jie, Alkemis Tepi Sungai, dan Hao Rui duduk dengan hikmat. Saat Mei Ying menerima berita bahwa pasukan Kota Dewa Matahari tenang sedang menyerang, dia segera memanggil Pelindung Agung Ying Jie, Hao Rui, dan Alkemis Tepi Sungai. Mei Ying berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak menyangka Kota Dewa Matahari yang tenang akan mengirimkan pasukannya ke sini secepat ini. Tuan Kota Mei Ying, Kota Suci Batu Hitam kami memiliki 12 Dewa Surgawi yang dibentuk oleh Guru Abadi Zuo. Kami tidak takut dengan pasukan Kota Suci Matahari yang tenang. Jika pasukan Kota Dewa Matahari tenang tidak tahu apa yang baik untuk mereka dan menyerang Kota Dewa Batu Hitam kita, kita dapat melakukan serangan balik dan mengejutkan mereka. Alkemis Riverside berdiri dengan penuh semangat saat dia berbicara dengan suara keras dan jelas. Setelah mengetahui bahwa Zuo Wan telah memasang Heaven Piercing Array di Dark Rock Divine City, kekaguman Alkemis Riverside terhadap Zuo Wan semakin bertambah. Sekarang, dia tidak bisa berhenti membicarakan tentang Zuo Wan. Mei Ying menggelengkan kepalanya dan berkata, sebelum Master Abadi Zuo mengasingkan diri, dia memberi instruksi kepada kami untuk menunggu waktu yang tepat dan tidak melakukan serangan balik. Mengapa? Alkemis Riverside merasa bingung. Dengan dua belas Dewa Surgawi, mereka dapat dengan mudah memusnahkan pasukan Kota Dewa Matahari yang tenang. Mei Ying menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, saya tidak tahu mengapa Guru Abadi Zuo memerintahkan kami melakukan ini. Karena dia sudah memerintahkan kita untuk berbuat demikian, maka kita tinggal melakukan saja apa yang dia katakan. Mendengar ini, Alkemis Lin Hu juga terdiam. Sejak dia mengetahui identitas Zuo Wan, dia sangat menghormati Zuo Wan. Meskipun dia merasa keputusan ini aneh, dia tidak bisa tidak mematuhi instruksi Zuo Wan. Tuan Mei Ying, Pasukan Kota Dewa Matahari yang tenang sudah dekat dengan gerbang kota. Tuan Kota Dewa Matahari yang tenang, Qi Gaoming, telah memerintahkan Anda untuk menyerah. Seorang pelayan bergegas masuk dari luar dan berlutut di depan Mei Ying. Suaranya sedikit bergetar. Begitu cepat. Mei Ying terkejut, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda gugup. Dia memandang tiga orang lainnya di aula dan berkata, ayo pergi ke gerbang kota dan lihat. Di luar kota Dewa Batu Hitam, Qi Gaoming menunggangi kuda naganya dan berhenti 500 meter dari gerbang kota. Dia melihat gerbang kota yang tertutup rapat dan berbisik kepada sesepu berjubah hitam di sampingnya, guru Dewa Zuo, susunan besar kota Dewa Batu Hitam masih ada. Lelaki tua berjubah hitam itu terkekeh dingin. Itu hanya formasi pembantaian tahap Dewa Penciptaan. Aku bisa menghancurkan formasi sampah seperti itu dalam 10 tarikan napas. Tuan kota, yang perlu Anda lakukan sekarang adalah membuat Mei Ying menyerah. Jika Mei Ying itu tahu apa yang baik untuknya, aku tidak perlu melakukan apapun. Tentu saja, jika dia tidak tahu apa yang baik untuknya, hei hei, aku dapat dengan mudah menghancurkan gerbang kota ini dan semua susunan di kota ini. Aku akan membuat semua Dewa Master di kota ini putus asa. Qi Gaoming menghela napas lega. Karena itu hanyalah formasi pembunuh tahap Dewa Penciptaan, tidak ada yang perlu dikhawatirkannya. Pada saat ini, Mei Ying muncul di atas tembok kota bersama dengan pelindung agung Ying Jie, alkemis Lin Hu, dan yang lainnya. Mereka melihat ke bawah ke arah kelompok Qi Gaoming. Ketika Qi Gaoming melihat Mei Ying dan yang lainnya keluar, dia merasa bingung karena dia menyadari bahwa aura Mei Ying kuat dan tubuhnya kuat. Dia tampaknya tidak terluka sama sekali. Namun, Qi Gaoming tidak menganggapnya serius. Menurutnya, Mei Ying harus kuat. Dia tidak percaya Mei Ying mampu membunuh seorang guru ilahi seperti Zice Xin Han tanpa menderita luka apapun. Tuan kota Mei Ying, saya sangat berterima kasih karena Anda telah membantu saya menyingkirkan musuh besar seperti Zice Xin Han. Selain itu, saya juga tahu tentang dendam antara Anda dan Zice Xin Han. Saya harus mengucapkan selamat kepada Anda. Namun, sekarang dendam antara kamu dan Zice Xin Han telah terselesaikan. Kamu dapat meninggalkan kota Dewa Batu Hitam. Aku akan mengambil alih dari sini. Qi Ying Ming mendonga dan menatap Mei Ying. Sudut mulutnya melengkung ke atas. Pelindung agung Ying Jie dan alkemis Lin Hu saling melotot. Qi Ying Ming ini terlalu sombong. Dia benar-benar meminta Mei Ying untuk meninggalkan kota Dewa Batu Hitam dan membiarkannya mengambil alih dari sini. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya. Mei Ying menatap Qi Ying Ming dengan acu-ta'acu dan berkata, Tuan Kota Qi, kota Dewa Batu Hitam bukanlah tempat yang bisa kau ganggu. Aku sarankan kau pergi saja. Aku tidak akan melanjutkan tindakan ofensifmu. Sebelum Qi Gaoming sempat berbicara, lelaki tua berjubah hitam di samping Qi Gaoming berbicara terlebih dahulu, gubernur kota Mei Ying, gubernur kota Ki Benar. Sebaiknya kau bawa orang-orangmu dan enyahlah dari kota Batu Hitam. Jika kamu tidak keluar sekarang, kamu tidak akan mempunyai kesempatan untuk melakukannya. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau meminta kami keluar, kata pelindung agung Ying Jie dengan dingin. He he, sampah. Beraninya kau membantahku. Begitu kau masuk, aku akan memberitahumu apa itu keputusasaan. Tetua berjubah hitam itu tertawa dingin. Ia melompat turun dari kuda naga dan berjalan ke depan gerbang kota. Dengan lambayan lengan bajunya, ia mengeluarkan 81 bendera formasi dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Seketika, bendera formasi itu terbang keluar dari tangannya. Bendera-bendera formasi itu berkibar di depannya dengan tertib dan mulai mengatur diri mereka sendiri. Tak lama kemudian, mereka berubah menjadi embusan angin hitam dan memasuki gerbang kota. Tiba-tiba, susunan pada permukaan gerbang kota berfluktuasi hebat. Ketika fluktuasi mencapai puncaknya, susunan di permukaan gerbang kota runtuh. Dalam sekejap, tetua berjubah hitam telah menghancurkan genesis level defensif arai di gerbang kota. Dia adalah master arai ilahi tingkat penciptaan. Aku tidak percaya ada master arai ilahi yang begitu kuat yang tersembunyi di kota ilahi matahari neter. Mei Ying terkejut. Dia akhirnya tahu mengapa tetua berjubah hitam itu begitu sombong dan mengapa Qi Gaoming datang jauh-jauh untuk menyerang kota dewa batu hitam. Itu karena adanya master arai ilahi seperti itu. Terlepas dari apakah itu kota suci Hongsuan atau kota suci batu hitam, susunan-susunan besar yang disiapkan pada dasarnya adalah susunan-susunan besar tingkat genesis. Terlalu mudah bagi tetua berjubah hitam untuk menghancurkannya. Sekalipun itu adalah gerang arai tingkat penciptaan biasa, sesepu akan mampu menghancurkannya. Dengan keberadaan seperti itu, gerang arai kota suci batu hitam hanya sekadar hiasan. Mei Ying, aku sarankan kau menyerah saja. Aku tidak akan mempersulitmu. Aku akan membiarkanmu kembali ke kota suci Hongsuan dan kita akan mengurus urusan kita sendiri, kata Ki Gaoming sambil tersenyum tipis. Namun, Mei Ying tertawa dan berkata, Ki Gaoming, jika kamu punya nyali, silakan serang. Jika kau bisa menerobos masuk ke kota dewa batu hitam, maka kau punya kemampuan. Apa gunanya mengatakan bahwa kau begitu kuat? Ki Gaoming merasa kesal dalam hati. Mei Ying benar-benar meremehkannya. Bahkan guru Zhou pun telah bergerak, tetapi orang ini tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, dia mengolok-oloknya. Kau telah menyanyiakan kesempatan terakhirmu. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Guru Zhou, bantu aku menghancurkan seluruh susunan besar kota dewa batu hitam. Aku ingin menerobos masuk. Ki Gaoming menatap lelaki tua berjubah hitam itu, dan lelaki tua itu mencibir. Setelah mengatakan tidak ada masalah, dia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan 49 bendera formasi berkibar keluar dan meninggalkan bayangan di udara. Seketika, Grand Array yang menutupi permukaan kota suci batu hitam mulai berfluktuasi hebat. Dengan suara gemuruh, formasi besar itu hancur berkeping-keping menjadi bubuk halus yang tak terhitung jumlahnya, dan berhamburan seperti bintik bintang yang jatuh ke tanah. Ikuti aku dan serang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.